Intro Hari ini kita tahu bahwa kehidupan kita gak bisa jadi orang yang biasa-biasa. Kita punya rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu besar Bapak Ibu. Nah maka dari itu kita percaya bahwa apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita itu belum selesai. Yang percaya katakan amin. Belum selesai bahkan mungkin baru mulai dalam hidup kita. Selama ini kita merasa bahwa kita sudah ya finishnya kita seperti ini maksimalnya kita seperti ini. Ternyata tidak seperti itu yang mengerti katakan amin. Buka bersama dengan saya di kisah perrasul 1 ayat yang ke-8. Kisah perrasul 1 ayat yang ke-8 satu ayat yang akan kita bahas pagi ini. Dan semoga ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita fondasi gereja ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini peristiwa waktu Yesus akan terangkat ke surga. Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur itu sekarang ada bersama dengan kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ada bersama dengan anda dan saya. Tetapi masalahnya ada banyak orang yang tidak mengerti mereka tidak cukup ketika menerima roh kudus. Roh kudus diberikan kepada kita. Kita punya kuasa betul. Kita menerima kuasa betul. Tetapi ternyata tidak berhenti di situ. Kalau kita baca dengan lebih dalam. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi itu adalah sebuah misi. Katakan misi. Itu misi anda dan saya. Kita punya misi menjadi saksi Kristus. Katakan saksi Kristus. Berarti dalam hidup kita itu tidak selesai. Tidak selesai ketika kita menerima roh kudus. Menerima roh kudus dalam hidup kita selesai. Tidak, Bapak Ibu. Ternyata kita punya sebuah misi yang tidak bisa kita gadaikan. Atau sebuah misi yang bahkan kita tidak bisa untuk kita berkata, Oh itu bukan aku. Tidak bisa. Ketika kita menjadi orang percaya, murid Kristus, roh kudus tercurah atas kita. Otomatis kita itu harus menjadi saksi. Menjadi saksi. Nah, ini yang akan kita lihat di sini. Menjadi saksi itu sebuah misi. Kenapa? Karena orang yang menjadi saksi adalah orang yang bisa dipercaya. Katakan bisa dipercaya. Menjadi saksi itu tidak gampang Bapak Ibu. Saksi pernikahan saja kalau kita mau pilih, kita harus pilih orangnya betulan. Orang yang kita bisa percaya. Kenapa? Karena dia akan jadi saksi dalam sebuah pernikahan. Tapi bisakah Anda mengetahui bahwa namanya menjadi saksi itu juga ada privilege. Ada kehormatan, ada hal-hal yang bahkan tidak orang lain punya. Tetapi orang yang jadi saksi ini punya. Menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita itu ada kuasa. Tetapi hari-hari ini gereja Tuhan mulai takut dengan yang namanya kuasa. Baik itu kesembuhan, terobosan. Mereka merasa ke gereja yang penting diberkati aja. Sakit ya ke dokter. Betul. Saya gak menyalahkan kalau harus ke dokter. Tetapi harus percaya Tuhan kita juga bisa menyembuhkan loh. Bahkan Tuhan pun pakai dokter untuk menyembuhkan Anda. Tapi lihat di sini. Kata saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksiku. Kalau Anda lihat kisah para rasul ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa asli dari kata saksi itu... Kalau saya tulis di sini, saya sudah sempat cari dulu. Marturef atau dikatakan marturia. Bahasa asli saksi itu marturef atau marturia. Yang akar katanya, kalau Bapak Ibu lihat akar kata dari marturef atau marturia. Itu dalam sekali. Karena ini bahasa Yunani, akar kata dari kata marturef, marturia. Itu martir. Katakan martir. Katakan kanan kiri Anda, martir. Waduh Pak Denny, pagi-pagi martir. Enggak, tidak semua kita itu akan martir loh. Martir itu privilege. Mati membawa misi Tuhan. Mati membelain Tuhan. Mati untuk nama Tuhan. Itu kehormatan. Itu privilege. Dan tidak semua kita akan seperti itu. Tidak semua kita. Tetapi kata saksi dalam bahasa aslinya itu marturia. Akar katanya itu martir. Dengan kata lain. Murid-murid ketika menjadi saksi. Spiritnya itu ya. Kalau aku jadi saksi Kristus. Aku relap. Bahkan memberikan hidupku. Di waktu itu bahkan sampai mati martir Stefanus. Di waktu itu ada orang-orang itu martir. Saksi itu gak remeh-temeh. Gak cuma sekedar aduh yang penting. Oh kamu Tuhan itu baik. Gak cuma gitu. Spirit di dalam orang yang jadi saksi Kristus di zaman itu. Harus siap. Siap untuk apa? Martir. Begituan. Siap untuk apa? Kalau aku pun harus sampai memberikan nyawa. Aku berikan. Tapi itu tidak di zaman kita. Gak semua dari kita itu harus memberikan nyawa sampai mati. Tiba-tiba ada martir gitu. Gak semua dari kita cukup dipandang. Good untuk itu. Tetapi disini kita belajar. Disini kita belajar. Kalau anda lihat ayat ini. Sebenarnya ayat ini misinya apa sih? Apa cuma jadi saksi? Enggak loh ternyata. Kalau anda baca mungkin. Kalau anda baca yang di Alkitab yang di HP. Ada bintang seperti ini. Pencet. Dan disitu anda akan tahu. Maksud ayat ini menuju kemana? Ayat ini itu menuju kepada amanat aku. Menjadi saksi itu berarti mengerjakan amanat aku. Tapi masalahnya. Ada orang mengerjakan amanat aku. Spiritnya itu gak martir ya. Spiritnya. Ya yang penting aku kan melayani. Oh yang penting aku sudah melayani. Aku harusnya diberkati dong. Spiritnya gak bisa begitu Bapak Ibu. Kalau lihat disini. Murid-murid pada waktu itu. Kalau anda lihat. Bahkan murid-murid. Yesus anda baca kira sahabat Rasul. Sampai selevel Paulus. Martir loh. Hari ini. Oh pada ini aku harus martir. Memberikan hidup di zaman kita hari ini. Itu beberapa hal saja. Yang pertama. Di dalam anda mengerjakan misi Tuhan. Tolong ingat-ingat. Jadi saksi itu. Spiritnya harus ada martiria. Martiria. Kalau dia harus memberikan hidup. Berikan hidup. Dalam konteks kita. Hidup itu artinya apa? Berikan waktu anda. Berikan tenaga anda. Berikan kesempatan yang anda punya. Lakukan segala sesuatunya. Kalau itu bisa untuk mengerjakan misi. Kerjakan misi Tuhan. Maksudnya gimana Pak Denny? Waktu. Anda punya waktu 7 kali 24 jam. Satu minggu. Betul? Satu minggu kita. Satu dengan yang lain itu berbereda. Pak Denny. Satu minggu ku. Gak mungkin sama sama Pak Denny. Pak Denny kan harus ngurusi jiwa-jiwa. Itu memang tugasnya Pak Denny. Oh jangan salah. Perintah untuk menjadikan semua bangsa murid. Itu diberikan kepada murid-murid. Gak kepada pendeta. Saya pun murid. Profesinya saya pendeta. Anda punya profesi juga. Tapi panggilan dalam hidup kita. Itu murid. Panggilan saya murid Kristus. Saya tetap melakukan. Apa yang anda juga lakukan seharusnya. Betul gak? Orang saya berdoa. Anda juga berdoa. Sama posisi kita di mata Tuhan. Hanya saya dipanggil lebih dulu untuk menuntun gereja ini. Makanya ketika menuntun GMSL 3. Ingat-ingat. Spirit gereja ini. Kalau menjadi saksi. Beri hidup. Beri hidup artinya apa? Investasikan waktu. Tenaga. Kesempatan. Untuk apa? Untuk mengenapi misi Tuhan. Hal yang sederhana Bapak Ibu. Waktu. Gak semua kita itu punya waktu luang. Betul? Tapi kalau tiba-tiba. Dalam satu minggu kita yang biasanya pada tiba-tiba ada waktu kosong. Hanya untuk ketemu satu orang. Kenapa gak kita manfaatkan waktu kita. Ketemu satu orang itu untuk apa? Nanamkan nilai kebenaran. Memberitakan kebaikan Tuhan. Ada banyak orang berpikir gimana caranya bersaksi. Cukup sederhana Anda memberitakan kebaikan Tuhan. Dan nanti lihat orang itu bisa melihat Tuhan dalam hidup Anda. Orang itu mungkin meragukan Tuhan selama ini. Tapi ketika orang itu mendengar kesaksian Anda. Orang itu dikuatkan. Ada banyak orang itu gak berani bersaksi. Kenapa? Karena spiritnya gak matur ya. Mereka berpikir bersaksian nanti aja. Kalau kondisi good-good aja. Lo salah. Kondisi baik tidak baik. Orang yang punya spirit marturia. Marturia itu martir. Orang yang memberikan hidup. Kalau aku harus berkorban aku akan berikan untuk Tuhan. Tapi dalam hidup kita gak selalu kita semua dipanggil martir. Maka dari itu memberikan hidup disini. Berikan waktu kita. Untuk Tuhan. Anda punya kesempatan bersaksi. Berikan kesempatan itu. Jadikan kesempatan itu berharga. Karena bagi saya. Saya tidak selalu loh ketemu Bapak Ibu semuanya. Iya gak? Pak Jos masih ingat ya. Ngobrol-ngobrol sama saya. Pak Jos waktu kita. Kita gak tau sampai kapan. Betul ya Pak Jos? Gak tau loh. Kita sampai kapan. Pak Jos dan saya. Saya gak tau. Yang saya tau. Tuhan panggil ya sudah. Finish. Selesai hidup saya di dunia. Bersama dengan Bapak. Kalau kehidupan saya di dunia ini. Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita bisa bayangkan gak? Ada kesempatan-kesempatan tertentu dalam hidup kita. Kita tuh dipertemukan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Atau orang yang meragukan Tuhan. Atau orang dalam kondisi yang mereka down. Tetapi kita gak pakai kesempatan itu. Untuk bersaksi. Padahal Tuhan panggil kita. Ketika kamu menerima roh kudus. Kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Apa yang masalah dengan kata saksiku? Gak ada masalah. Yang masalah itu spirit di dalam. Spirit murid-murid Kristus zaman modern. Mereka carinya kenyamanan. Datang ke gerejaku. Fasilitasnya akan semakin bagus. Datang ke gerejaku. Kamu lihat nanti semuanya bagus. Betul. Gereja bagus setuju gak setuju. Gak apa-apa. Tetapi. Jangan sampai misi itu hilang. Jangan sampai misinya hilang. Bahwa apa? Kita harus pergi jadikan semua bangsa muridku. Karena kita dipanggil sebagai saksi. Namanya saksi. Kita harus bisa memberikan. Kalau di zaman itu. Mereka berikan nyawa mereka. Kita gak sesauh itu. Kita cuma perlu belajar. Memberikan nyawa kita juga berarti. Memberikan waktu. Memberikan tenaga. Memberikan kesempatan-kesempatan. Yang kita miliki. Ketemu dengan si A. Ketemu si B. Untuk apa? Memberitakan kasih Tuhan. Yang mengerti dan mau katakan amin. Spirit yang seperti itu gak boleh hilang Bapak Ibu. Kalau hilang. Anda akan lihat. Di gereja. Tidak ada pengutusan. Spirit marturia hilang dari gereja. Spirit saksi. Yang sebenarnya hilang dari gereja. Tidak ada yang diutus. Tidak ada yang menghasilkan murid Kristus. Tidak ada yang dibaptis. Itu amanat agung. Pergi jadikanlah semua bangsa. Muridku dan baptislah mereka. Itu semua amanat agung. Tidak ada yang dibaptis. Ngeri ya. Di gereja. Munculnya orang-orang yang sekedar rutinitas untuk beribadah. Mereka datang ke gereja. Tapi hati, pikiran mereka gak di gereja. Mereka datang ke gereja. Cuma cari tangan Tuhan. Berkatnya aja. Tapi mereka gak cari pribadinya. Padahal ya, kalau kita tuh pribadi itu bersama kita. Tangan itu diberikan dalam hidup kita. Tapi taukah, kalau kita atau gereja kehilangan spirit. Seorang saksi yang benar. Di dalam gereja. Tidak ada yang diutus. Tidak ada yang menghasilkan murid. Tidak ada yang dibaptis. Bahkan tidak ada yang percaya kuasa Tuhan. Gereja itu mulai meragukan. Bisa gak mengalami kesembuhan? Ngapain kamu ke gereja-gerejaan? Udahlah, kamu ke gereja gak apa-apa ke gereja. Kamu gak usah percaya yang gitu-gitu. Didoakan kok sembuh. Gak mungkin. Gak mungkin. Muncul yang seperti itu, seperti itu. Selanjutnya, di dalam gereja. Tidak ada perubahan kehidupan. Wah ini yang akut Bapak Ibu. Saya selalu tekankan. Gereja yang saya pimpin. Kayak misalnya salah tiga ini. Saya meneladani Pastor Bernard, Pastor Philip. Gereja ini gereja untuk semua orang. Akan menerima semua orang dengan semua kelemahan dan kegagalan. Tetapi kita gak menerima. Hanya sekedar menerima. Tapi kita rindu untuk setiap orang yang datang ke tempat ini. Mengalami perubahan kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Tapi bayangkan. Kalau di dalam gereja ini. Dipenuhi orang-orang yang sebenarnya dalam tanda petik. Saksi. Tetapi gak ada spirit marturia. Marturia di dalamnya. Ya sekedar memenuhi gereja. Tapi misi itu dari gereja hilang. Kalau misi sudah hilang. Gereja seperti kapal. Terumbang ambing. Tidak tahu arah dan tujuan. Maka dari itu. Saya ingatkan sekali lagi. Ketika spirit marturia itu hilang dari gereja. Saksi itu. Tidak akan berfungsi. Saksi-saksi. Murid-murid Kristus ini. Tidak menjadi murid yang berfungsi. Sehingga apa? Tidak ada yang diutus. Tidak ada yang menghasilkan murid. Tidak ada yang dibaptis. Tidak ada yang percaya kuasa Tuhan. Tidak ada perubahan kehidupan. Rugi loh. Rugi. Saya itu gak mau. Saya melihat contoh ya. Pak Jimmy. Dulu awal-awal seperti apa. Sampai sekarang. Seperti itu aja. Saya gak mau. Kenapa? Karena saya itu ada spirit marturia. Saya rindu orang-orang yang di dalam tempat ini. Mengalami perubahan kehidupan. Yang dulunya masuk sini. Masih bingung-bingung. Masih gak bisa berdoa. Bisa berdoa. Yang dulunya masuk sini. Oh masih jatuh bangun di area-area tertentu. Masih kompromi-kompromi tertentu. Masuk sini. Masuk gereja ini. Berubah diubahkan oleh Tuhan. Perubahan kehidupan oleh Tuhan. Tapi bagian kita menjadi saksi itu. Yang menanam. Yang menyiram. Ada banyak orang itu salah kapra. Mereka merasa sudah menjadi saksi. Padahal mereka gak berfungsi. Mereka gak berfungsi. Maka dari itu saya rindu. Ayo. Spirit ini jangan hilang. Spirit yang memberikan hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu kita gak selalu akan dipanggil martir loh. Kalau martir itu kehormatan bagi anda. Tapi kita bisa investasikan dari hal-hal sederhana waktu kita. Tenaga kita. Kesempatan kita. Ijinkan Tuhan pakai. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Katakan kepada kanan kirimu. Spirit marturia. Jangan hilang dari hidupmu. Ya. Jangan hilang Bapak Ibu. Kalau hilang. Gereja itu kayak sekedar gereja. Tidak ada Tuhan disitu. Karena orang-orang di dalamnya. Gak punya spirit itu. Spirit yang mau memberikan hidup bagi Tuhan. Saya mau memberikan hidup. Saya masih ada ini sekarang. Ada banyak orang tuh takut. Martir. Martir berarti aku harus mati. Tuhan. Ya memang kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh. Kita di dunia. Ya nanti ketika kita meninggal. Ya itu bagi Tuhan. Karena bagi kita. Hidup itu Kristus. Mati adalah keuntungan. Saya di titik. Kapanpun saya dipanggil. Saya itu siap loh. Saya belajar. Jalan itu gak dengan penyesalan. Makanya saya ketemu siapapun. Saya ketemu siapapun. Selama saya bisa. Saya akan investasikan waktu. Selama saya bisa. Ayo. Selama saya ketemu orang. Masih bisa. Saya taruh nilai. Saya taruh nilai. Ketemu orang yang belum kenal Tuhan. Saya bisa doakan. Saya doakan. Oh kamu mau baptis. Kapan? Oke ini. Ayo. Kenapa? Karena waktu kita gak ada yang tahu. Kapan kita akan kembali kepada Bapak. Amin. Nah dia selanjutnya dikatakan. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maksudnya gimana Pak Denny? Tolong beri aku yang sederhana aja. Oke. Yerusalem kita itu bisa jadi keluarga kita. Judea kita itu pegawai kita. Yerusalem kita itu pegawai kita. Samaria kita. Rekan bisnis yang bertemu dengan anda. Ujung buminya adalah ketika suatu saat anda dibawa Tuhan ke suatu tempat yang anda tidak pernah tahu disana. Seperti apa? Anda tidak tahu itu apa? Dan bagaimana kondisinya? Tiba-tiba anda ditempatkan disana. Ketahuilah. Bisa jadi. Itu adalah ujung bumi anda. Ujung bumi itu gak selalu tentang tempat. Kalau anda tarik, anda lari dari sini. Muter keliling. Ketemudannya disini lagi loh. Anda di titik yang sama. Koordinat yang sama. Keliling ini terus. Melewati laut dan lain sebagainya. Anda akan sampai di titik ini lagi. Ujung bumi itu bukan perkara tempatnya dimana. Tapi siapa dimana. Bukan dimana. Tapi siapa dan dimana. Kalau saya hari ini disini, ini ujung bumi saya. Karena saya gak tahu. Bisa jadi saya, nafas terakhir saya di salah tiga. Oh padahal ini suatu saat gak disini. Kemana? Demak. Bisa jadi. Suatu saat ujung bumi saya ada di kota Demak. Tetapi selama saya ada disini. Bagi saya, ini ujung bumi. Saya akan kerjakan. Saya akan menjadi saksi yang berfungsi. Ada banyak orang gak mau berfungsi. Tapi saya berdoa. Jemaat. KMS Salatiga. Terutama di ibadah umum. Jadilah saksi Kristus yang berfungsi. Yang mengerti katakan amin. Katakan kepada kanan kiri anda. Ayo jadi saksi yang berfungsi. Dan saya percaya. Kalau kita bisa merubah ini. Saya berdoa. Geriza kita gak dipenuhi dengan orang-orang yang cuma sekedar duduk ibadah. Tetapi benar-benar dipenuhi dengan saksi-saksi Kristus. Amin. Ingat ya. Seorang saksi. Spirit dalam hidupnya itu marturia. Kata akar. Kata dari. Kata lain dari saksi dalam bahasa Yunani itu marturef atau marturia. Akar katanya itu martir. Martir bagi kita. Berikan hidup. Berikan hidup bagi kita. Berikan waktu. Berikan tenaga. Hargai kesempatan. Ketika anda bisa bertemu dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Perkenalkan pribadi itu. Karena anda gak pernah tahu. Kapan waktu orang itu juga akan dipanggil. Anda gak pernah tahu. Kapan waktunya. Dimana orang itu mungkin selama ini berdoa. Untuk punya komunitas yang membangun. Kapan waktunya ketika orang itu mungkin rindu mendekat kepada Tuhan. Anda gak tahu mungkin. Tapi ketika anda taat. Anda akan melihat. Satu persatu dalam hidup anda. Mulai diwarnai. Perjalanan dengan Tuhan. Anda akan melihat. Oh selama anda mengikut Tuhan. Kok gak pernah menyesal ya. Aku mengalami ini. Aku mengalami seperti ini. Aku mengalami seperti ini. Tetapi ketika aku melihat orang ini diubahkan. Ketika aku melihat orang ini bertobat. Ada sukacita yang gak bisa dilukiskan. Ada sukacita. Yang gak bisa ditukar dengan apapun. Taukah Bapak Ibu. Saya dulu memimpin CG. CG itu komunitas di gereja kami. Isinya itu nakal-nakal Bapak Ibu. Ketika satu bertobat. Jujur ya Bapak Ibu. Satu bertobat. Atau satu mengalami perubahan kehidupan. Atau satu aja. Mengalami terobosan dalam hidupnya. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya itu bersyukurnya setelah mati. Kayak ketemu orangnya itu saya senyum-senyum sendiri. Ngelihat ini dulu CG aja kentut. Anda tahu Bapak Ibu kentut. Oh saya itu pernah memimpin CG. Orang-orangnya itu luar biasa. Lagi CG gitu kentut. Sengaja. Kentut-kentutin gitu. Gak karuan. Orang yang gak gitu. Sekarang udah jadi pemimpin. Jadi coach di gereja kita. Gak disangka-sangka. Orang yang tadinya kehidupannya berantakan. Dia kecewa dengan orang tua. Kecewa dengan ini. Eh diubahkan. Sama halnya. Saya rindu. Di dalam keluarga-keluarga kita. Juga ada itu. Caranya gimana? Jadilah seorang saksi. Saksi di sini. Beri waktumu. Beri tenagamu. Beri waktu itu bukan berarti Anda habiskan waktu Anda hanya untuk pengijalan. Bukan. Berikan waktu. Untuk Anda itu bisa Tuhan pakai aku. Oh ketemu orang ini. Kebetulan aja ketemu. Sudah berikan waktu. Oke aku berikan waktu. Hari kaya kesempatan. Hari kaya kesempatan selanjutnya apa? Berikan tenagamu. Punya tenaga dikit dong. Untuk menemui. Jangan cuma online terus. Ketika ketemu. Saksikan. Berita baik. Tuhan yang Anda kenal itu seperti apa. Tuhan yang gak pernah mengecewakan. Tuhan yang selalu menjaga. Tuhan yang selalu melindungi kita. Amen. Amen. Saya berdoa. Saya berdoa. Jemaat umum. Anda punya spirit ini. Kalau spirit ini tidak ada dalam ibadah kita. Dalam gereja kita. Saya ingatkan sekali lagi. Anda akan temukan. Tidak ada yang diutus. Tidak ada yang menghasilkan murid. Tidak ada yang dibaptis. Tidak ada yang percaya kuasa Tuhan. Bahkan tidak ada perubahan kehidupan. Anda akan temukan orang datang ke gereja. Dulu sekarang selamanya nanti. Kok ya tetap gitu. Orang datang ke gereja. Kok ya masih isa korupsi. Orang datang ke gereja. Kok ya isa masih selingkuh. Orang datang ke gereja. Kok ya isa masih pikirannya itu ya. Cuma menguntungkan dirinya sendiri. Tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu harus hadir dalam keluarganya. Pikirannya untungnya sendiri. Orang datang ke gereja. Kok masih bisa. Melukai saudara seiman. Amin. Kalau tidak ada orang-orang yang menjadi saksi. Dengan spirit marturia. Gereja akan dipenuhi orang-orang yang seperti itu. Dan saya berdoa. Di gereja kita. Justru di tempat ini. Ada orang-orang yang diutus memberitakan kabar baik. Di tempat ini. Ada orang-orang yang menghasilkan murid. Karena kita memang dipanggil untuk menjadikan seluruh bangsa murid Kristus. Yang ketiga. Ada orang-orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat. Ada orang-orang yang tetap percaya kuasa Tuhan. Saya itu memang. Semending saya dicap bodoh oleh dunia. Tapi saya masih percaya kuasa Tuhan. Dan buktinya ada banyak orang yang disembuhkan. Bukan karena saya. Bukan karena orang-orang kita. Tetapi ada kesembuhan karena Tuhan sendiri berganda atas hidup orang itu. Tetapi iklim di tempat kita. Kita masih percaya kuasa Tuhan. Jumat agung dari berapa orang yang sakit sebelah sembuh. Itu kasih karunia. Dan selanjutnya. Saya rindu di gereja kita dipenuhi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang mengalami perubahan kehidupan. Yang dulunya selingkuh keluarganya berantakan dipulihkan. Orang-orang yang dulunya bahkan mungkin dia korupsi. Dipulihkan bahkan bisa mengembalikan dan mengembalikan berkali-kali lipat. Bahkan orang-orang yang dirugikan merasakan kasih Tuhan melalui hidupnya. Saya rindu. Orang-orang yang selama ini hidupnya tidak punya tujuan. Punya tujuan yang jelas. Anda bisa bayangkan kalau gereja kita menjadi gereja yang bisa mengubahkan kehidupan orang. Dimana Tuhan bisa bekerja melalui Anda dan saya. Saya yakin banyak orang akan diselamatkan. Amin. Terima kasih telah menonton.